assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya tukang unboxing gimana kabarnya teman-teman semoga sehat selalu dan rezekinya lancar disini saya mau unboxing HP asus sesuai judul asus rockpon 5s ini kondisi baru ya teman-teman ini dapat pesanan dari shopee ini juga saya belinya di tokopedia oh ya untuk sebelum saya mulai infeksinya buat teman-teman jangan lupa subscribe ya dan ini biar saya tambah semangat bikin videonya sama buat teman-teman kalau mau nyari HP baru atau second bisa comment di bawah atau langsung klik link tokonya ada di deskripsi video saya ulangi untuk link tokonya ada di deskripsi video oke ya ini saya mau unboxing downloadnya sesuai video aja saya ulangi ini isinya asus rockpon 5s saya ulangi ini isinya asus rockpon 5s dan ini yang generasi kedua sebelumnya ada rockpon 5 cuma enggak ada esnya ini bedanya cuma successnya saja untuk masalah boxnya modelnya kameranya sama semua beda itunya saja dan ini garasi resmi ya teman-teman ini garasi resmi Oke ini seperti biasa untuk aduksi nya saya percepat kalau enggak saya percepat nanti videonya tambah bisa lebih panjang lagi dan untuk masalah akan nanti teman-teman bisa lihat di video tapi sampai di pertangan atau video jadi tonton terus videonya jangan di skip ya oke ini dia teman-teman untuk penampakannya dan ini segelnya masih segel pabrik alias masih baru dan enggak saya buka soalnya ini barang pesanan pesanan juga dari shopee tapi saya belinya di Tokopedia dan untuk rockpon 5s ini untuk versi resminya ada dua varian atau ada tiga sih harusnya dan warnanya warnanya sama warna sama yang kayak rockpon 5 sebelumnya itu warna putih sama warna hitam dan ini ada tulisannya boxnya masih sama dan logo-logonya tulisannya masih sama cuma ada tambahan huruf ini saja dan untuk bedanya ini untuk yang sebelumnya rockpon 5 itu beda di chipsetnya saja kalau untuk rockpon 5s ini pakai snapdragon 888 plus kalau untuk yang rompon 5 sebelumnya itu pakai snapdragon 888 saja enggak ada kata-kata plusnya dan untuk versi resminya saja versi resmi ya teman-teman untuk ada tiga varian 8128 seperti yang saya pegang sekarang dan 12256 sama 18 sama 18512 untuk yang versi 18512 giga itu versi 5s pro dan yang versi 5s pro itu boxnya lebih besar segi enam dan udah spaket sama aerowative blur atau kasar-kasar yang kipas dan untuk speknya sama-sama saja sama yang yang respon lima sebelumnya baterainya sama 6.000 mAh sudah spaket sama charger 65watt udah Android sebelah juga untuk ini ya harganya waktu rilis itu harganya sama-sama erpon lima sebelumnya harganya 10 juta rupiah itu waktu-waktu rilis kalau untuk harga per Juni Juli 2022 itu harganya turun harganya lebih 8,5-9 jutaan ya tiap toko atau tiap daerah berbeda-beda tapi kalau mau lebih murah itu yang di Batam ya memang garis resmi soalnya di Batam itu biasanya selisih sampai 500-1 juta rupiah ya lebih seperti itu soalnya memang di Batam belum ada belum kena pajak ya teman-teman kalau kalau teman-teman kalian mau beli di Batam mau dibawa pulang mungkin bawah satu unit dua unit masih ini ya setahu saya HP kalau diatas berapa gitu nanti kena pajak jadi memang kenapa HP di Batam itu murah-murah meskipun jaris resmi ya belum kena pajak dari negara dan untuk ROG M5s ini yang saya pegang yang varian 8128 dan harganya lebih seperti tadi yang sebutkan ya dan harganya bisa berubah seperti itu ini saya juga ada ya aksesoris tambahan untuk ROG M5 series bisa dipakai ROG M5 yang pertama ROG M5s sama ROG M5 Ultimate juga bisa ROG M5s Pro juga bisa jadi seri ROG M5 semua bisa ini lighting armor cash kondisi masih baru juga nanti kalau teman-teman mau beli HP ROG M5s mau spaget-spaget sama cash ini juga bisa dan ini cash cash khusus yang dari asus nanti bisa dipasangkan di ROG M5s nanti ada muncul logonya di belakang casing dan nanti dapat tema baru khusus waktu pemasangan cash ini ya teman-teman dan nanti kalau nggak salah itu dapat tema otomatis saya juga belum pernah cuma pernah di sharing group asus ROG M5 Indonesia dan ini saya juga ada kabel data yang tipe C2C sama charger 65W kalau yang kanan ini sudah spaget kabel sama chargernya 65W kalau yang kiri kabelnya saja tipe C2C untuk panjangnya sama ya yang kiri yang kanan itu 1,8 meter dan kondisi masih baru juga dan untuk ini saya jual dengan harga untuk yang chargernya sama kabel ini saya jual dengan harga Rp 1 juta dan untuk kabelnya saja saya jual dengan harga Rp 350.000 kalau untuk yang tadi ya untuk lighting armor cash eh lupa menyebutkan harga untuk harganya 900.000 dan untuk masa harga bisa berubah sewaktu-waktu kalau untuk ini ya untuk chargernya ini colokan Indo jadi nggak usah adapter tambahan lagi dan ini untuk aksesorisnya saya jamin garansi resmi semua ya jadi kalau rusak atau apa selama masih garansi bisa klaim garansi di asus center Indonesia dan semua japan di Indonesia ya teman-teman bisa dilihat ini masih segel belum kebuka ini saya juga ada aksesoris lain untuk asus Rp 5 sini ada lighting armor cash charger 65watt sama kabel ada juga kabernya saja yang di sebelah kiri ini ya sama ada gamepad untuk gamepadnya ini khusus untuk asus Rp 5 seri saja ya dan untuk yang teman-teman yang sering tanya untuk gamepad Rp 3 apa bisa digunakan di Rp 5 nggak bisa soalnya ada cash kipas khusus untuk tipe asus tertentu jadi nggak bisa di beda tingkat beda tipe Oke ini saya taruh dulu saya ambilkan dulu untuk gamepadnya untuk masalah gamepad ini kondisi masih baru juga belum ini ya belum pakai tapi ini saya ambilkan dulu yang aerotif puller atau pasang kasarnya kipas ini untuk kipasnya saya jual dengan harga Rp 1.500.000 saya ulangi ini harganya Rp 1.500.000 dan ini harganya per Juni Juli 2022 masalah harga bisa berubah sewaktu-waktu ya memang selama saya jualan aksesoris Rp 1 itu mulai dari Rp 2 Rp 3 dan yang saya lihat sekarang Rp 5 itu memang stoknya goib atau bahasa istilahnya itu harga resmi sama harga yang dijual di pasaran itu berbeda biasanya bisa naik bahkan bisa naik sampai 50% sampai sekian persen kalau contohnya saja harga resminya Rp 1 juta dijual di pasaran atau di toko-toko itu sampai Rp 1.500.000 atau teman-teman jadi kalau mau beli Rp gaming bisa juga beli aksesoris tambahannya ya ini dia untuk penampakannya kabel data charger 35watt kabel GPS2C paratif puller atau kipas sama lighting armor case Oke ini saya ambilkan dulu untuk gamepadnya ya ini untuk gamepadnya khusus saya ulangi ya ini khusus untuk gamepad ini ya harganya untuk Rp 5 seri untuk Rp 5 seri saja jadi bisa digunakan Rp 5, Rp 5 5s, Rp 5 ultimate sama Rp 5s pro jadi untuk Rp 5 seri saja atau nggak bisa digunakan di Rp 3 nggak bisa itu ada konek gamepadnya sendiri ini kondisi masih baru juga ya teman-teman dan untuk masalah harga ini gamepadnya saya jual dengan harga Rp 1 juta rupiah saya ulangi untuk gamepadnya ini saya jual dengan harga Rp 1 juta rupiah khusus untuk gamepad ini ya harganya turun untuk harga resminya dari asus itu Rp 1.500.000 tapi per Juni Juli 2022 harganya turun saya jual dengan harga Rp 1 juta rupiah ya ini masih baru masih sekel belum kebuka untuk teman-teman atau berkali minat atau mau beli HPnya juga bisa atau sekalian dan aksesorisnya juga bisa bisa komen di bawah dan atau langsung klik link toko-nya ada di deskripsi video saya ulangi untuk link toko-nya ada di deskripsi video untuk teman-teman yang keuntulan dekat bisa COD juga atau langsung datang ke rumah dan untuk teman-teman yang jauh bisa transaksi liat-liat 3 seperti Shopee Bukalapa atau Tokopedia lewat Lazada juga bisa sama Preview juga bisa CDID juga bisa cuma agak ribet di CDID sama Lazada itu kalau mau bikin iklan atau mau jualan disana itu agak ribet enggak sesimpel kayak Shopee, Tokopedia sama Galapak oke untuk teman-teman enggak usah khawatir untuk unit yang saya jual saya benar-benar ori dan kalaupun bar second atau yang second ya kalau ada minus saya pastikan saya kasih tahu dari awal dan intinya tinggal pakai saja kalaupun ada minus atau apa enggak sesuai ngomongan bisa dikembalikan ini dia ini penampakannya aksesoris robon 5s gamepad aerotif puller slitting armor cash charger 65watt sama kapal data dipersedusi 1,8m ini bisa juga sepaket teman-teman kalau mau bisa sepaket untuk masyarakat bisa saya kasih di inbox toko ofisial saya toko-toko saya sendiri ya linknya ada di deskripsi video itu aja sih teman-teman untuk video kali ini mohon maaf jika salah kata atau banyak salah ngomong dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wajarali subscribe yore